Pemirsa moda transportasi Mass Rapid Transit atau MRT ditagigitkan beroperasi pada Maret 2019 mendatang. Progres pembangunan proyek saat ini secara keseluruhan mencapai 75% dan berikut adalah liputan Yana Ramadina dan jurur kamera Maksimilanus serta pilot drone Rizky Andrianto dari Lebak Bulus, Jakarta. Progres pembangunan proyek Mass Rapid Transit atau MRT hingga saat ini secara keseluruhan sudah mencapai sekitar 75% di mana fokus pengerjaan saat ini adalah melakukan pemasangan rel di depo Lebak Bulus, tempat saya berada saat ini yang memang sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Terkait dengan pengerjaan lainnya juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan di mana 13 stasiun yang telah dibangun ini juga sudah menunjukkan progresnya 50% lebih. 13 stasiun ini antara lain adalah 7 stasiun layang atau yang disebut dengan elevated station dan juga 6 stasiun di bawah tanah atau yang disebut dengan underground station. Nantinya dengan menggunakan moda transportasi MRT ini dapat mengakomodir masyarakat dari Lebak Bulus menuju ke Bundaran HI hanya dalam waktu 30 menit saja. Tentu berbeda dengan menggunakan kendaraan yang biasanya harus membutuhkan waktu 1,5 jam dari segi efektivitas waktu memang dinilai lebih efektif. Dan tentunya dari MRT Lebak Bulus hingga ke Bundaran HI ini nanti akan membentang sepanjang 16 km dapat mengakomodir sebanyak 173.000 penumpang perharinya dengan keberangkatan setiap 5 menit sekali. Di mana setiap keberangkatan ini akan memberangkatkan 6 gerbong dengan 1.200 hingga 1.900 penumpang dalam 1 kali keberangkatan. Segala sesuatu juga telah dilakukan dari PT MRT Jakarta sendiri juga telah mempersiapkan berbagai hal termasuk juga untuk mempersiapkan SDM yang dapat mengoperasikan MRT ini dengan mengirimkan ke Malaysia untuk melakukan pelatihan secara langsung sehingga dapat juga langsung mengoperasikan MRT bila nantinya sudah selesai. Dari PT MRT Jakarta sendiri juga menargetkan akhir tahun ini progresnya akan mencapai 93% sehingga dapat segera dioperasikan sesuai target yakni pada Maret 2019 mendatang. Yana Rahmadina, Maksimilanus, Pilot Drone Rizky Andrianto, Berita Satu Jakarta.